Intro Insiden memilukan terjadi di Batu Sitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwok, Senin 22 Agustus 2016 malam lalu. 20 mudas tempat meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan, akibat dibacok dan ditikam. Kedua korban meninggal yang diketahui masih bersepupu asal Walenrang adalah Faisal alias Acong, 21 tahun, dan Danit Sudirman Gatang alias Onting, 17 tahun. Kedua korban meregang nyawa akibat pendarahan serius yang dialami di sekujur tubuhnya. Jenasa kedua korban dikuburkan selasa 23 Agustus 2016 siang. Ribuan warga Walenrang ikut melayat, termasuk syukur bijak. Aparat kepolisian disiagakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari insiden tewasnya dua pemuda Walenrang itu. Akibat banyaknya warga yang datang melayat, Trans Sulawesi sempat macet. Mantan wakil Bupati Luwok, syukur bijak yang juga keluarga para korban, meminta kepada kerabatnya agar tidak terprovokasi pasca insiden ini. Syukur bijak meminta semua keluarga korban menyerahkan kepada pihak berwajib untuk menangani kasus ini, utamanya dalam menangkap semua pelaku yang diproses sesuai hukum yang berlaku. Syukur bijak berharap insiden ini tidak menimbulkan ekses negatif lainnya, apalagi para korban dan pelaku juga sebenarnya masih ada hubungan keluarga. Wakap Polres Luwokompol Sainong yang turut menghadiri pemakaman kedua korban mengatakan, pihaknya sudah menangani kasus ini. Tiga terduga pelaku masing-masing AI, AP dan AM. Satu pelaku yakni AM sudah diamankan polisi, sementara dua lainnya masih buron. Dua pelaku yang masih buronnya, ini AI dan AP, masih dalam pengejaran polisi. Kepada masyarakat tidak terprovokasi adanya kejadian ini, karena kejadian ini adalah satu rumpun, satu keluarga, tidak ada orang lain. Penyebab terjadinya pengenanyaan polisi sementara dalami. Yang terakhir harapan kita, harusnya dari Polres Luwokompol Sainong, dan jajarannya, ya, masyarakat tidak terprovokasi. Saya katakan tadi ini adalah satu keluarga, satu rumpun, tidak ada orang lain. Saya kira itu. Insiden maut menewaskan dua warga Olenrang itu terjadi di depan lapangan sepak bola Batu Sitanduk. Desa Batu Sitanduk sekitar pukul 23.00 Wita, selasa 22 Agustus 2018 malam lalu. Pelaku memegang bangunnya. Nah, disitulah bertengkar mulut. Sampai ke, bergeser ke sananya tribun, teknologi depan lapangan. Nah, disana terjadi peningkalan. Kalau penyampaiannya itu yang saksi yang sudah dipilihkan bahwa ada di situ, berdiri. Oh, pada di korban yang datang di? Ya, melihat ya. Kamu kan keluarga ini. Baku Boncing. Baku Boncing, dua orang. Jadi dua orang ini yang Baku Boncing, dulu hanya ditikam. Donit ditikam di dada. Tembus jantung dan Acong diparangi di bagian kepala. Donit terkapar bersimbah darah di lokasi kejadian dan tewas mengenaskan. Sedangkan temannya, Acong masih sempat diselamatkan warga untuk dibawa ke R.U.S.D. Sawenri Gading, Palopo. Namun nyawanya tidak tertolong. Setelah Lengli, wartawan koran seputar luk raya atau koran seruya melaporkan dari kota Palopo. Terima kasih. dengan siempre. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.